Ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang mulai menggelar Operasi Sebra Jaya 2023. Semandang 2.939 personel diterunkan dalam Operasi Sebra Jaya. Operasi Sebra akan dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak hari ini hingga 1 Oktober 2023. Dalam pelaksanaan Operasi Sebra, polisi juga diharuskan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan uji emisi kepada para pengedara. Untuk mengkurangi polusi udara di Jakarta yang belakangan tengah menjadi sorotan. Ada sebanyak 15 jenis pelanggaran yang disasar dalam Operasi Sebra Jaya. Termasuk pengendara yang melawan arus jalan hingga di bawah pengaruh alkohol serta tidak menggunakan helm. Sebra Jaya tahun 2023 akan dilaksanakan selama 14 hari. Dari tanggal 18 September sampai 1 Oktober 2023. Dengan melibatkan personil dari Satuan Tugas Daerah yaitu 1.349 personil. Dan dari Satuan Tugas Pores itu 1.590 personil. Ada pun operasi ini memiliki tujuan yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Yang kedua adalah menurunkan angka keselakaan. Dan yang ketiga tentunya terciptanya Kamsel Tipcar Lantas. Seluruh pelanggaran yang kasat mata maupun tidak kasat mata diantaranya adalah masalah pemilikan surat-surat yaitu SIM dan STNK. Kalau yang masalah kasat mata jelas seperti helm, boncengan tiga, pengaruh alkohol, tidak menggunakan sitbel, melawan arus. Nah inilah yang menjadi sorotan di Jakarta ini karena ada beberapa jalur yang memang menurut masyarakat kadang-kadang mengambil simpel tapi itu membahayakan. Ini memang ayahkan kita akan konsen di situ. Karena dari data jumlah laka yang ada di Jakarta kebanyakan yang... Terima kasih telah menonton!